Pemimpin dalam memberantas korupsi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi seorang pemimpin baik pemimpin terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat, bangsa, dan negara Kepemimpinan bukanlah suatu keistimewaan tetapi kepemimpinan merupakan suatu tanggung jawab Kepemimpinan bukanlah keselengwenangan dalam bertindak tetapi kepemimpinan merupakan kewenangan dalam melayani ia harus dijadikan kepeloporan dalam bertindak Pemimpin di dalam Islam disebut dengan imam merupakan jabatan amanah yang harus dipertanggung jawabkan ia harus mampu menjaga dan melaksanakan amanah yang diembannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan selain itu ia juga harus mampu menjaga dirinya dari penyakgunaan kabatan yang disandangnya untuk keperluan pribadi, keluarga, dan kelompoknya hadirin wa hadirat rahimahkumullah Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada pemimpin Islam untuk tidak meranggar amanah yang diembannya sebab meranggar amanah adalah perbuatan yang terjala yang berpengalaman dengan hak-hak kemanusiaan Rasulullah SAW bersabda dalam hadir yang dirialkan Imam Bukhari Barang siapa yang kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan kami upah menurut semestinya lalu ia mengambil lebih dari yang semestinya mata ia telah melakukan korupsi kenapa dia menjadi seorang ibu yang benar untuk kami? karena dia memiliki personil yang tersebut dan selesai tetapi kita tidak dapat menerima untuknya sebagai penyakit atau penyakit dia pernah melakukan hal-hal ini sebagai penyakit atau penyakit sebagai penyakit, sebagai penyakit dan memberi penyakit kepada orang-orang penyakit, dan penyakit, dan penyakit, dan penyakit. dan di dalam hal-hal, ada sebuatan khasana di dalamnya yang merupakan kekuatan, 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 kekuatan dan kekuatan. Dalam hadis ini, dapatlah kita pahami bahwa seseorang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya adalah tindakan penyakit yang dilarang di dalam Islam hadirin wa hadirat rahimahumullah pemimpin dalam istilah agama juga dinamai dengan waliyah amr selain memiliki amanah untuk memerintah ia juga menjadi seorang imam untuk mengurus kepentingan umat sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW beliau sangat mencintai umatnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini Pada hari Jatuh Muhammad akan mengembangkan seperti bergerak dari tidur pada masa itu dia akan bertanya kepada Jibril Jibril apa hari ini hari ini? Jibril berkata Oh Muhammad ini adalah hari yang Allah telah berjanji sebelumnya ini adalah hari Jatuh Muhammad berkata Jika itu adalah hari Jatuh Aina tarakta ummati Bagaimana dengan umat saya? Saya umat saya? dia tidak pernah bertanya tentang isinya anak-anak, anak-anak, ayah, atau ayah sendiri yang pertama dia bertanya adalah kita adalah umat dia hadirin wa hadirat rahimahumullah oleh sebab itu pemimpin Islam harus menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya, Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Hadirin wa hadirat rahimahkumullah Dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada pemimpin Islam untuk menetapkan keadilan di antara umat Islam tanpa memandang latar belakang seseorang. Hadirin wa hadirat rahimahkumullah Derasa ini, salah satu problem yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah korupsi. Fenomena korupsi belakang ini telah membuat masyarakat begitu prihatin merasa rendah diri serta malu dihadapan bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain bagi pemimpin Islam. Kejuali harus mengeluarkan sekenap kemampuannya untuk memberantas korupsi di seluruh tanah air yang tercinta ini. Sebagai contoh, betapa banyak pejabat-pejabat kita yang tersangkut dengan korupsi mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota dan pejabat-pejabat lainnya di seluruh tanah air yang tercinta. Oleh sebab itu, renungkanlah langkah untuk menghentikan kebegatan moral dan etika serta sifat keragusan dalam mengeruk uang negara. Maka pemimpin Islam harus melakukan beberapa hal antara lain. Pemimpin Islam harus memiliki niat, tekat, serta komitmen untuk memberantas korupsi dalam rangka amar ma'ruf nahibunkan. The second, pemimpin Islam harus menegakkan keadaan antar pandang bulu atau tanpa kebang pilih sebagaimana pepatah mengatakan tiba di mata tidak dipikinkan, tiba di perut tidak dikempiskan. The third, pemimpin Islam harus menerakkan kebenaran dan kesungguhan dalam berbuat, bersikap, berpindak, serta berkucap dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan ia harus sadar bahwa kepemimpinannya akan dimitai pertanggung jawaban di ruang tahanan Allah SWT. sebagaimana dalam hadis yang diruatkan Abu Daud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimitai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. dan yang terakhir, pemimpin Islam harus menerakkan nilai-nilai tablik dalam kehidupannya sehingga ia mampu menyampaikan sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan bersifat terbuka. Dan ingat, sebagai pemimpin, kita tidak boleh sombong. Dan kita bisa mengambil perajaran dari tukang parkir. Tukang parkir, walaupun mobil banyak, mewah, mereknya beda-beda, harganya mahal, tidak pernah sombong. Lalu mobil pergi satu-satu, satu demi satu hilang, habis, tidak sedih. Jadi perajaran yang dapat kita ambil di sini adalah, petang parkir kenapa tidak sombong walaupun mobilnya banyak, karena mereka tidak merasa memiliki. Tetapi merasa titip-titipi. Oleh sebab itu, kita sebagai pemimpin, jangan merasa memiliki. Tetapi titip-titipi dari Allah SWT. Dengan menerapkan beberapa sifat tersebut, insyaAllah pemimpin Islam akan selalu menjadi tauladang dalam memperangkas dan mempunyai hawasan korupsi di bumi perteri yang kita cintai ini. Dan Allah SWT akan selalu memberikan bimbingan serta petunjuk kepada pemimpin Islam agar tetap komitmen dalam menjalankan aturan-aturan Allah SWT. Demikianlah, yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita bersama. 7 kali 7 sampai 9, setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.